Pilkada yang digelar pada 2018 mendatang, kini sudah mulai terlihat dari persaingan antara calon-calon bakal gubernur yang akan bersaing. Tingkat keamanan juga terus harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan pilkada bisa lebih aman dan berjalan lancar. Tidak hanya kepolisian yang terus melakukan pengamanan, pihak TNI juga ikut bersiaga berjalan pilkada, termasuk meredam segala potensi yang bisa menyebabkan kekacauan dan isu-isu sara yang beredar di masyarakat. Pihak Korem 0901 Aji Suryanata mengerahkan pasukan penuh dan terus melakukan kesiapan dalam pilkada. Pilkada 2018 kali ini diprediksi akan berjalan ramai karena masing-masing pasangan calon saat ini sudah memberitahukan kepada masyarakat. Tentunya warga diharapkan bisa lebih cerdas dan tidak terprovokasi serta tetap menjaga keamanan di Kaltim. Ya seperti sesuai dengan permintaan, kalau dibutuhkan oleh Pemda, kita ini kan perbantuan kepada pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah dalam hal ini meminta keperluan dalam pengamanan pilkada ke depan, kita akan selalu siap karena memang itu tugas pokok TNI. Pihak TNI AD saat ini terus melakukan pengawasan dan siap jika diperlukan dalam penanganan pilkada nantinya. Hal ini juga menjadi fokus utama Korem dalam melakukan pengamanan jelang pilkada sejak awal. Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan.